Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menggagalkan peredaran sabu 1 kg. Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibusnahkan dengan cara direbus. Kurir sabu MA Manurung warga Seimerbau, Kecamatan Teluk, Nibung, Kota Tanjung Balai terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melarikan diri saat dilakukan pengembangan oleh petugas. Dari tangan tersangka MA Manurung berhasil diamankan 1 kg sabu yang dibungkus dengan teh Cina, 1 unit sepeda motor, dan 1 buah telepon genggam. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengapresiasi Sat Narkoba Polres Batubara yang telah berhasil menggagalkan peredaran sabu. Ribuan generasi muda telah berhasil diselamatkan atas keberhasilan Sat Narkoba dalam memberantas peredaran narkoba di Batubara. Secara otomatis, situasi kamtik mas di Batubara dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Tersangka menangis saat diinterogasi dan dinasehati oleh Kapolres Batubara. Pemuda asal Tanjung Palai tersebut mengakui segala kesalahannya. Terus nampaikan bahwa ini hasil terakhir sebelum lebaran yang diungkam oleh Sat Narkoba. Berhasil mengungkap kasus 1 kg sabu-sabu atau seribu gram sabu yang mana ditangkap itu sebagai kurirnya. Jadi ini yang meracu di Batubara ini warga Tanjung Palai ini. Ini kalau dipakai bisa korban sampai 2 ribu orang. Ini dilakukan penangkapan di Dusun Satu Desa Rumatanku yang Kecamatan Sia Suka. Lengkap berusaha melakukan pelawanan. Tapi karena sikapnya anggota kita di lapangan, dilakukan tindakan tegas dan berhukur. Tersangka juga mengaku diberi upah 5 juta rupiah apabila berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara atau hukuman mati. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.